Assalamualaikum semuanya, good morning, mulai hari ini Miss Ika mau sharing-sharing tentang belajar Bahasa Inggris bagi pemula ya, semoga bermanfaat, semoga suka, let's check it out. Oke, first lesson, let's talk about subject and to be. I, I itu aku artinya, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, kami boleh, she, dianya, cewek, he, dia, dia harus laki-laki, it, ini, atau itu. I, to be-nya M, I am, contoh, I am Miss Ika, saya Miss Ika, you are, you are my daughter, kamu putriku, they are, they are at home, mereka di rumah, we are, we are studying, kita sedang belajar, she is, kita contohin dia perempuan, She is Kiara, Kiara nama cewek ya, cowok, he is Rico, harus cowok ya, it is my book, seperti yang Miss Ika bilang tadi, kalau it, pengganti untuk benda atau hewan. Oke, selanjutnya adalah kita buat kalimat negatif, maksudnya kita menambahkan kata tidak, misalnya, saya bukan Miss Ika, I am not, disini notnya setelah to be, I am not Miss Ika. Kamu bukan putriku, you are not my daughter, and then, mereka tidak di rumah, they are not at home, kita tidak sedang belajar, we are not studying, begitu juga satu B-nya is, berarti notnya setelah is, she is not Kiara, iya bukan Kiara, he is not Rico, terakhir, it is not my book. Kalimat tanya, kalau kalimat tanya yang pakai to be, maka tinggal pindahkan to be-nya ke depan, Miss Ika hapus notnya, oke, supaya tidak mengingungkan, misalnya, mau bertanya, Apakah kamu putriku, apakah yang pakai to be-nya, are you my daughter, atau apakah mereka di rumah, are they at home, apakah aku Miss Ika, misalnya, am I Miss Ika, Apakah dia Kiara, is she Kiara, is he Rico, is it my book, oke, jadi, itu dulu pelajaran kita hari ini, sedikit-sedikit, insya Allah, kalau dipraktekkan, lama-lama lengket di kepala. At the first time, kalau belajar bahasa, pasti rasanya canggung, ragu, belajar bahasa apa aja sih, gak usah belajar bahasa Inggris, semua bahasa, yang paling penting adalah di sini, mama, teman-teman, semuanya, mau mempraktekannya. Ingat, buat para mama Rumbela, terutama, emang kita ini, mother tongue, anak-anak, kita bahasa pertama mereka, if we want, they speak in English, so you have to speak in English first, oke, walaupun belepotan, benar salah, don't think too much about that, gak usah bikin terlalu banyak tentang itu, yang penting, we gonna try, oke, kalau suka, tekan tombol subscribe ya, like juga, komen juga, boleh banget, ada misalnya, ada komen, atau ada masukan, suggestion, misalnya habis ini mau belajar tentang ini dong Miss, boleh banget. Oke, thank you everyone, bye. Bye!